Intro Halo, Assalamualaikum semuanya Yuk kita belajar bareng Di video kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana caranya memproteksi dokumen pada Microsoft Word 2016 Sebelumnya teman-teman harus mempunyai dulu Microsoft Word 2016 ya Oke, disini saya coba menggunakan blank dokumen terlebih dahulu Kalau seandainya teman-teman mempunyai dokumen yang penting, silahkan digunakan Nah, disini saya coba misalnya mengetikan seadanya saja ya Untuk menyimpan dokumen atau kita memproteksi suatu dokumen di Microsoft Word Kita menggunakan proteksi disini Kita klik dulu file Selanjutnya, set as Kita browse Kita mau simpan di mana filenya Contohnya, saya ingin menyimpannya di dokumen saja Selanjutnya, kita juga bisa merubah nama autor atau penulisnya Kita coba disini Kita ganti dengan nama saya sendiri Disini juga teman-teman ada pilihan checkbox Bisa nge-sep thumbnailnya Atau tidak, bisa juga disini Bisa compatible ke versi Word yang sebelumnya Itu bisa di checklist ya Jadi, kalau seandainya tidak di checklist Ini tidak berlaku untuk Word di versi sebelumnya Tapi kalau seandainya di checklist, ini bisa dibuka di versi Word sebelumnya Saya tidak checklist itu Selanjutnya, untuk memproteksi suatu dokumen Kita bisa klik tools disini Kita pilih general option Nah, disini ada pilihan untuk mengenkripsi sebuah password Kita bisa memasukkan password untuk membuka dokumennya Atau bisa memasukkan password untuk men-sharingkan dokumen tersebut Jadi, ketika kita sharing dokumen ini Seseorang bisa memasukkan password tersebut Dan bisa membuka dokumennya Dan juga, kita disini bisa menentukan Si orang tersebut bisa mengedit Atau hanya bisa membaca saja Contoh disini Saya memasukkan password untuk membuka dokumen tersebut Dengan 12345 Terus, disini juga saya ingin Ketika seseorang yang membuka dokumen ini Hanya bisa membaca saja Kita klik checkboxnya Lalu, kita klik OK Kita bisa re-enter passwordnya Yang sudah tadi kita masukkan 12345 Lalu, kita klik OK Selanjutnya, kita klik save Kita coba close dulu Kita buka lagi dokumennya Yang tadi kita buat disini Nah, ini secara otomatis Microsoft Word akan meminta password yang tadi kita buat 12345 Selanjutnya, klik OK Disini ada pop-up Dimana, karena kita sebagai author atau pembuatnya tadi Kita hanya bisa memfasilitasi seseorang tersebut Untuk membaca dokumennya saja Di pop-up tersebut Ada pilihan Apakah ingin melanjutkan untuk membaca atau tidak Kalau misalnya kita ingin melanjutkan untuk membaca Berarti kita klik yes Nah, ini adalah tampilan Ketika dokumen tersebut Dibuka oleh orang lain Ataupun oleh kita sendiri Selaku authornya Jadi, hanya bisa membaca dokumen tersebut Tanpa bisa mengeditnya Sekian untuk video kali ini Ditunggu tutorial-tutorial selanjutnya ya Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax